Adik saya namanya Ria Ricis, nama aslinya Ria Yunita, dia buat nama sendiri Ria Ricis, Ria cantik dan manis Yang menarik adalah di masa kecil kami, saya dan Cindy, adik saya nomor 2, senantiasa mendapatkan ranking 1 di sekolah Sehingga kalau sedang bagi rapot, orang tua akan mengatakan anak saya ranking 1 atau ranking berapa wahai guru Tapi berbeda dengan Ria Ricis, Ria Ricis kalau muridnya di kelas ada 25 orang, dia ranking 23 teman-teman sekalian Atau ranking 24, atau ranking 25, paling belakang Kalau pertanyaan untuk anak 1 dan anak 2 ini, ranking 1 atau tidak Tapi kalau untuk Ria Ricis anak saya naik kelas atau enggak, udah naik kelas aja udah bersyukur luar biasa Ria Ricis menarik, kenapa dia gak suka belajar di sekolah teman-teman sekalian Jadi kalau ada apalagi pelajaran hitung-hitungan, kalau ada pelajaran hitung-hitungan Yang dia lakukan adalah, ibu saya pusing, ibu guru izin ke UKS Jadi cari-cari alasan supaya gak belajar pelajaran hitung-hitungan Karena dia sangat tidak suka dengan pelajaran berhitung Lalu apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kami, apakah kedua orang tua kami mengatakan Ricis, ikutin dong kakakmu yang ranking 1 itu Ricis, ikutin dong kakakmu yang pinter itu Sepanjang saya bersama dengan orang tua saya dan dengan adik-adik saya, saya tidak pernah mendengarkan kalimat tersebut Ayah dan ibu saya hanya mengatakan, apa yang kamu suka Dan Ricis, Ria Ricis sangat menyukai pelajaran yang berbau seni Semua pelajaran seni nilainya sempurna Tapi kalau pelajaran matematika dan pelajaran IPA lainnya, nilainya memang rendah Oke, jadilah kamu hebat dalam bidang seni tersebut Jadi orang tua mengajarkan bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing Memiliki potensinya masing-masing Dan oleh orang tua kami betul-betul didukung teman-teman sekalian Sehingga walaupun Ricis nilainya sangat tidak bagus di sekolah dalam hal akademik Terutama pelajaran-pelajaran berhitung Tapi dia punya nilai yang sempurna dalam pelajaran seni Dan orang tua kami mendukung seni tersebut Dan mendukung apapun hobi yang dia suka Sehingga itu menjadi sebuah skill yang terasah Dan hari ini itu menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan Dan hari ini Ria Ricis menjadi seorang YouTuber Dengan kreatifitasnya yang sangat luar biasa Keahliannya dalam bidang seni Dan sudah menghasilkan di usia 20 tahun Saya rasa dia sudah bisa menghasilkan sendiri Memiliki rumah sendiri Mandiri dan membantu banyak keluarga yang lainnya Bahwa bapak dan ibu sadarilah dan pahamilah Bahwa semua anak cerdas Dengan potensinya masing-masing